tipu-menipu diantara kapital dan kekuasaan kan dasarnya itu kan nah itu yang saya terangkan berkali-kali bahwa seorang kalau disebut oligarki masih ada sistemnya oligarki ada sistem untuk mengatur kekuasaan beberapa orang tapi di dalam sistem legislasi kita bukan lagi oligarki yang memesan hukum satu orang protokrat, satu orang kaya bisa pesan hukum karena si orang kaya ini berternak, misalnya ada orang kaya dari Kalimantan dia berternak tiga bupati di Kalimantan empat gubernur di Sulawesi dan 20 anggota DPR itu peternakan politik dari si oligarki untuk menghasilkan legislasi itu jadi dari awal kita tahu riset banyak riset menerangkan bahwa pemberukan di dalam pembuatan legislasi apa buktinya? kalau kita tanya pada DPR ini bapak ini legislasi Anda buruk apa kata anggota DPR? silahkan bawa hari ini ke mahkamah konstitusi itu coba lihat cara dia berpikir sama seperti kalau saya tanya orang menghabis produk air mineral ini produknya buruk nih silahkan bawa ke lembaga konsumen gak ada produsen air mineral yang ingin produknya begitu keluar dari pabrik dibawa ke lembaga konsumen malu dia tuh ini anggota DPR gak ada malunya begitu orang bilang produknya buruk disuruh bawa ke mahkamah konstitusi jadi dari awal memang buruk mustinya dia cegah jangan sampai produk dia itu dibawa oleh kontras dibawa oleh LBH ke mahkamah konstitusi itu itu baru anggota DPR bermutu jadi dari awal dia tidak ditrain untuk jadi legislator dia ditrain untuk jadi komunikator dari oligarki jadi saya ambil kesimpulan dua hukum kita itu yang terjadi adalah black market of justice pasar gelap kekuasaan terima kasih cukup ya mbak ya silahkan penutup umum yang mau bertanya sudah alih baik kami mau nanya bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum saudara gak tahu caranya sehingga mesti tanya ke saya coba pertanyaan ya dijawab aja kan saudara kan ahli katanya ya memang bisa saya jawab kan kan mesti ada mutu pertanyaan gitu kan kalau saya gak jawab bagaimana caranya jadi kan mudah saya bilang gak ada caranya karena kebebasan berpendapat itu adalah hak jadi gak ada caranya yang mesti saya bertanya bagaimana caranya membatalkan orang yang menghalangi kebebasan berbicara itu pertanyaan akademis kan ini forum akademis yang dipanggil disini sebagai saksi akhli apakah kebebasan berekspresi itu bersifat absolut menurut saudara tadi saya terangkan tadi barusan supaya pertanyaan gak diulang dia tidak absolut bila ucapan saudara itu tiba bersamaan dengan telunjuk saudara ke hidung orang yang sudah kritik disitu dia tidak absolut langkah kedua dari berbicara karena berpikir jadi yang absolut adalah kebebasan berpikir bukan kebebasan berbicara itu masalahnya maaf ya karena ada adsen ya kita skor sementara ya sampai selesai adsen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia yang diusakan sayang jepang 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 jEu Terima kasih. Yang absolut itu adalah kebebasan berpikir. Kenapa dia absolut? Ya karena dia statusnya ada pikiran. Begitu diekspresikan, ada alat-alat ekspresi. Artikulasi saya, mulut saya, jenis bahasa yang saya pakai. Itu menimbulkan kontroversi. Jadi musuhnya Anda tanya, apakah kebebasan berpikir itu absolut? Nah itu pertanyaan epistemik. Tapi kalau tanya apakah berbicara itu absolut? Dengan sendirinya dia dibatasi oleh alat artikulasi. Kalau saya ekspresikan itu dengan menembak orang, itu pasti tidak absolut dong. Jadi bedakan antara status ontologi dari kebebasan di kepala dan status epistemik yang ditimbulkan karena perdebatan akibat saya mengucapkan. Itu bedanya tuh. Apakah di Indonesia kebebasan berekspresi itu absolut? Di mana-mana prinsip tadi berlaku, mau di Indonesia, di neraka, di Indonesia, semua. Kan itu dasarnya saya terangkan tadi. Tenang ya, tenang ya. Pengunjung ya, tolong tenang ya. Supaya jelas. Pengunjung ya. That's it. Bye now. That's it. I put it up in Mexico. I put it up in Mexico. I put it up in Mexico. Terima kasih.